Halo, Nanda disini Di kesempatan kali ini kita akan membahas Soal wasiap Pilihan ganda Dari nomor 26 sampai nomor 50 Oke, langsung saja ke soal yang nomor 26 Nah, barang persediaan akan dikeluarkan dari neraca Ketika direkam dalam menu Bela-bela pada modul persediaan Nah, ini sudah jelas ya Transaksi Terusnya persediaan keluar Usang atau rusak Nah, kenapa bukan Jadi jawabannya yang A ya Kenapa bukan yang B Karena ini bukan persediaan masuk Itu karena Ini kan persediaan akan dikeluarkan Berarti kan sudah jelas persediaan keluar gitu Nah, terus kenapa bukan yang C Karena ini hibah masuk Karena ini bukan bagian dari hibah masuk Tapi bagian dari usang atau rusak Jadinya pilihan yang benar adalah yang A Oke Ke soal yang nomor 27 Dengan adanya penyempurnaan terus-menerus Terhadap modul penerimaan negara Berdasarkan evaluasi dari peraksanaan MPNG-1 ke MPNG-2 Ditemui beberapa kendala pada MPNG-1 Antara lain Nah, ini disini ada di PPT elemen slide ke-16 Untuk dominasi atau intervensi manusia Oke, jadi yang 27 jawabannya adalah yang A Oke Nomor 8 Berkaitan dengan persediaan dari penyataan berikut yang tidak benar adalah Yang ABCD itu bahas tentang migrasi Ini kalau teman-teman Pas UAS bisa aja langsung cetarl F ke migrasinya gitu Misalnya kalau teman-teman lupa gitu Nah, jadinya jawaban yang benar itu yang C Migrasi berlaku bagi semua satker Termasuk satker baru Nah, harusnya memang tidak begitu Karena migrasi tidak berlaku bagi semua satker Satker baru itu tidak perlu Karena sebelumnya itu Kan ini nih Proses migrasi data persediaan bertujuan untuk mengambil data referensi Dan seolah transaksi persediaan dari aplikasi persediaan Sampai dengan tahun anggaran yang lalu Proses ini harus dilaksanakan bahwa satker yang sudah memiliki data transaksi pada aplikasi persediaan Nah, sedangkan kalau yang satker baru Maka belum ada data transaksi pada aplikasi persediaan Jadi, makanya tidak perlu proses migrasi data gitu Oke, ke soal yang selanjutnya Eh, sebelumnya ya Kenapa jawabannya bukan A Kan migrasi persediaan memindahkan saldo barang di periode Desember tahun yang lalu Ini benar ya, kalau yang periode Desember itu masuk juga Yang jelas tahun yang lalu itu masuk ya Terusnya Migrasi persediaan dilakukan oleh seolah-olah yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi persediaan Nah, ini iya jelas banget Yang segininya migrasi persediaan hanya dilakukan sekali semacam pemakaian sakti Dan dilakukan sebelum transaksi persediaan yang lain diinputkan Iya, karena namanya migrasi itu pindah dari yang data sebelumnya gitu Ke yang sakti Oke, dari aplikasi sebelumnya maksudnya Misalkan kalau memindahkan dari laporan satu ke laporan yang lain itu bukan termasuk migrasi data ya Nah, ke nomor yang 29 Pernyataan berikut yang tidak benar terkait persediaan adalah A, jurnal transaksi persediaan dikelola oleh GL atau pelaporan Iya, GL pelaporan Iya Terus verifikator melakukan verifikasi terhadap pekerjaan operator Yang saya dulu operator melakukan setup metode pencatatan penilaian Iya, BST dari kompeten menjadi dasar pencatatan transaksi pembelian barang persediaan Iya, ini Ini kan yang D ini udah jelas ya Terusnya Yang berarti kan jawabannya yang B ya Verifikator melakukan verifikasi terhadap pekerjaan operator Nah, harusnya melakukannya adalah approver ya, bukan verifikator ya Oke Ini udah jelas ya gitu Yang nomor 30 Aplikasi sakti menerapkan konsep actual ledger dan cash ledger Berikut di bawah ini merupakan salah satu kegiatan dari cash ledger Kalau cash ledger itu biasanya berhubungan sama SP2D, SP2D gitu Jadinya jawabannya yang B ya Seorang staff merekam transaksi pada saat SP2D diterima dari KPPN Nah, seorang operator melakukan transaksi pengakuan piutang Ini udah itu ya Apa namanya Nah, udah pasti Akrual basis Terusnya staff memposting akun DKEL Dari entitas lain pada LPE Ini kas Maaf Maksudnya akrual ledger Terusnya operator mencatat transaksi penyusunan atas aset setup ini Jelas banget akrual ya Yang nomor 31 Satker melakukan setoran penerimaan negara Tanggal 5 Januari 2020 Saat penyusunan laporan keuangan tahunan baru diketahui adanya kesalahan akun Sehingga pada tanggal 17 Januari 2021 Satker mengajukan koreksi setoran tersebut Tanggal berapa koreksi tersebut dibukukan oleh KPPN Ini udah jelas Ini beda tahun ya Yang transasinya 2020 Dan sadar atas kesalahannya itu 17 Januari 2021 Nah Makanya Kita nyatotnya itu Tetap 31 Desember 2021 ya Eh 2020 maksudnya 32 Desember 2020 Karena ini adalah bagian dari jurnal koreksi gitu Dan koreksinya itu setelah tahun anggarannya itu berakhir Makanya Dicetatnya itu seolah-olah tanggal 31 Desember Begitu Oke Nomor 32 selanjutnya Amin seorang pegawai di KPP Pondok Aren Nah untuk kelancaran pekerjaan Amin mendapatkan fasilitas BMN Alat pengolahan data berupa notebook Pada suatu malam terjadi musibah Yaitu terjadi persiwa kecurian notebook Dimaling notebooknya Nah berdasarkan hasil penetapan dari pejabat yang baru menang Dan notebook adalah 11-20 juta Oh mahalamat ya Amin bersedia mengembalikan kepada negara dalam waktu 12 bulan Nah piutang yang dibandingkan kepada Amin adalah Nah piutang apa? Kan ada Bagian lancar piutang TP Bagian lancar piutang TGR Piutang TP Piutang TGR Ini udah jelas ke masuknya TGR ya Nah Terus Yang bener adalah yang ini Yang B Bagian lancar piutang TGR Kenapa? Karena Lebih Kurang dari 12 bulan Bukan kurang dari 12 bulan Pokoknya setahun gitu Setahun atau kurang lebih dari dulu sebulan Masuknya kan ke bagian lancar piutang Nah Makanya Masuk deh ke bagian lancar piutang TGR Kalau yang piutang TGR itu Biasanya lebih dari setahun gitu Oke selanjutnya Ke soal nomor 33 Surat berharga negara Berbentuk Sun Surat utang negara Untuk investor retail Yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder adalah Nah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder itu Yang retail-retail Yang retail-retail Nah jadinya Antara saving bond retail Sama obligasi negara retail Atau sukuk retail gitu Nah Terusnya itu Ini kan yang ditanyain yang Sun Berarti kan Bukan yang sukuk ya Karena kalau sukuk itu kan Masuknya ke SBSN Nah Jadinya kan yang Antara saving bond retail Sama obligasi negara retail Nah Yang benar itu Yang obligasi negara retail Yang D Kenapa bukan yang saving bond retail Karena yang saving bond retail itu Sesuai namanya Saving bond gitu Jadi Ya Yang gak di pasar sekunder gitu Gak dijual lagi di pasar sekunder Gak bisa Nah Nomor 34 Kelly adalah pegawai KPPN Manokwari Kelly pada tanggal 15 Januari 2021 Meminjam BMN berupa laptop Untuk kegiatan tindas di luar kota Setelah selesai kegiatan laptop tersebut Dibawa pulang Ketempat tinggal Kelly Dan hilang pada tanggal 16 Januari 2021 Atas kehilangan laptop tersebut Kelly melaporkan ke pihak polisi Atas hilangnya BMN tersebut Maka KPPN Manokwari melakukan pencetan Nah pencetan itu udah jelas Barang hilang ya Karena ini emang barang yang hilang Terus ada solatari polisi juga Terusnya ini ke Modul aset tetap Kenapa ke modul aset tetap Karena ini berupa laptop ya Berarti kan ke yang aset tetap Dan ya Udah pasti lah Itu di atas Nilai Buat kapitalisasi ke aset tetap gitu Laptop gitu Makanya yang Barang hilang Modul aset tetap Jadi 34 itu yang C Oke yang nomor 35 Piyutang yang berasal dari Tuntutan perbendaraan Dicatat berdasarkan Dari tuntutan perbendaraan Nah jadi nomor 35 itu Piyutang yang berasal dari Tuntutan perbendaraan negaraan Dicatat berdasarkan penetapan Tuntutan yang diterpikirkan oleh BPK Jadi yang nomor 35 itu Yang B ya jawabannya ya Oke Ke soal yang nomor 36 Pencetan berikut yang paling tepat Mengenai salah satu fungsi monitoring Pada DMFS Kita lihat disini Fungsi monitoring itu ada tiga Ada laporan pembayaran Yang jatuh tempo di bulan depan Terusnya laporan pinjaman Yang dipilih sesuai parameter Yang ditetapkan Yakni Sektor ekonomi Tipe kreditur Tipe pembelian Dan lain-lain untuk mengontrol Salings Atas outstanding debt Salings itu kan ada floor Ada salings Floor itu yang batas bawah Salings itu batas atas Nah jadi Salah satu juanya adalah Yang untuk mengontrol salings ini Terusnya nomor tiga Identifikasi pinjaman yang terlambat Dan menghitung denda secara otomatis Oke coba kita lihat aja Infeksi pinjaman yang dapat Dinegosiasikan kembali Oke gak ada ya Ada juga Infeksi pinjaman yang terlambat Dan menghitung denda secara otomatis Jadi yang A itu enggak Yang B itu Laporan pinjaman yang dipilih Sesuai parameter yang ditetapkan Yakni jenis aset yang dihasilkan Oke salah ini ya Harusnya bukan Bukan yakni jenis aset yang dihasilkan Tapi Nah yang C nih Yang yakni sektor ekonomi Resort tipe pembiayaan Dan lain untuk mengontrol salings Atau ascending debt Jadi jawabannya adalah Yang C ya Yang D juga bukan Yang denda secara otomatis Ini harusnya Perlu ya Jadi nomor tiga puluh tujuh Jadi nomor tiga puluh enam itu Jawabannya yang C Nah sekarang ke nomor yang tiga puluh tujuh Pernyataan berikut Yang benar mengenai Format laporan DMFAS Nah yang benar itu Yang B ya Langsung aja ya Sender reporting sistem Yang berisi Karena ini kan Textbook banget lah Gitu kan Jadinya Bisa ctrl F lah ini mah Jadi ini 37 jawabannya yang B Sender reporting Report Yang berisi berbagai jenis Laporan operasional Dan manajerial Melalui rekapitulasi pembayaran Denda Total penarikan Jatuh tempo utang Dan lain-lain Yang format dan isianya Setelah diatur by default Oleh aplikasi Oke Oke Ke ini paling ketuker-tuker doang Nah Yang nomor tiga puluh delapan Pernyataan Maksudnya yang opsi lainnya Yang nomor tiga puluh jenis Yang saya bilang ketuker-tuker tuh Nah Sekarang ke soal yang nomor tiga puluh delapan Pernyataan di bawah Yang kurang tepat Adalah Oke Piutang disajikan pada pos aset lancar Di neraca Menurut jenis-jenis piutang Iya Benar Ini disajikannya di aset lancar Bukan di aset tetap ya Terusnya Barang jaminan Dan barang citaan Tidak perlu diunggapkan Pada C-A-L-K Oh ini salah banget Harusnya Perlu diunggapkan ya Pada C-A-L-K Maksudnya gak diunggapkan gitu Nah Yang nomor tiga puluh sembilan Kegiatan opnam Menvisik atau stok opnam Dilakukan uak pabes Ditanya setiap Nah ini setiap satu sementer sekali ya Nah Atau dengan kata lain itu Tiga puluh Juni dan Tiga puluh Desember Itu ada di Pasal 18 PMK nomor 181 Tahun 2016 Oke Selanjutnya ke Nomor yang empat puluh Fungsi operasional Pada DMFAS Untuk pencatat Transaksi pelunasan utang Penyelesaian tunggakan Dan sanksi bunga Dilakukan pada Modul Ini modul Ya kan ini Fungsi operasional Berarti kan operasional function Terusnya ini ke Depth service ya Karena Pelunasan Bagian ke Pelunasan utang gitu Penyelesaian tunggakan Dan sanksi bunga itu Ke Depth service Ini disini ada kok Kayak payment order gitu Lokasi anggaran Akumulasi tenda bunga gitu Oke Ke yang nomor Empat puluh satu Satkar ABC Melakukan perikatan Perikatan Dengan PT Developer Untuk Pembangunan Post satpam Selama 10 bulan Nah Pembayaran pengerjaan Dilakukan secara bertahap Sebanyak 4 termin kontrak Ketika progres pekerjaan Sudah mencapai 20% Berita acara Ditunjuk Ketegihan Pembayaran Termin ke Satu Pada saat Berita acara tersebut Terbit Maka aset Sudah dapat Diakui oleh Satkar ABC Nah Pengakuan aset Pada saat Berita acara Termin ke Satu Tersebut Merupakan Transaksi Nah Transaksi apa nih Transaksi Pernolehan Konstruksi dalam Pengerjaan Pernolehan KDP ya Bukan Pengembangan Karena ini Pas BAST Eh bukan BAST Pas berita acaranya Berita acaranya Perolehannya Penyelesaian Pembangunan langsung Oh bukan Karena emang Belum selesai Baru 20% Kan perolehan Aset tetap renovasi Oh bukan juga Ini bukan Aset tetap renovasi Kalau aset tetap renovasi Itu misalkan Gini nih Kita nyewa Gedung nih Atau Jangan-jangan gitu Kita dip Kita ini KPP gitu Misalkan Dipinjemin gedung Sama kementerian pertahanan Misalkan ya Nah terus kan Gedung itu kotak doang gitu Kan perlu sekat-sekat nih Buat ruangan-ruangannya Nah Kita ngebangun sekatnya itu Masuk ke Aset tetap renovasi Gitu Oke Jadi jawabannya yang Ini ya Perolehan konstruksi dalam Pengerjaan 41 Sekarang ke nomor 42 Pengelolaan utang Dilakukan dengan Menjaga rasio utang Terhadap produk domestik Bruto Pada level batas Aman dan diupayakan Menurun Untuk mendukung Kesindambungan fiskal Hal ini Sesuai dengan Prinsip Prinsip Yang A Kehati-hatian Oke Kehati-hatian dengan Menjaga rasio utang Terhadap PDB Pada level batas aman Dan diupayakan Menurun untuk mendukung Kesindambungan fiskal Oke Ini dari KMK Nomor 17 Tahun 2020 Oke Sekarang ke Nomor 43 Modul pada DMFAS Yang digunakan Untuk pembayaran Pokok dan bunga utang Adalah Ini yang Depth Service ya Ini Kayak ngulang Yang sebelumnya Jadi yang D Oke Selanjutnya ke Soal yang nomor 44 Proses penyiapan Input data pembayaran Ke modul pembayaran Spun Pengelolaan utang Menggunakan sistem aplikasi Nah pakai apa nih Apakah Suspem DMFAS Interface Konversi Fabi-servis Jawabannya adalah Suspem ya Suspem itu kan Sesuai namanya ya Sistem aplikasi Surat Perintah Membayar Nah jadinya yang Input data pembayaran gitu kan Jadinya di Suspem Jadi jawabannya 44 Itu A Nah nomor 45 Dalam proses pembuatan Raca Percobaan pada aplikasi Sakti Data mutasi akun Baik Dembet Maupun kredit Serta saldo akhir Raca Percobaan diisi Ketika fotografe Melakukan proses Ini melakukan proses Posting Posting ya Udah jelas banget Di PPT juga ada tuh Degedein Degedein Tuh ke Pas bagian posting Jadi buku besar akrual Diposting Ke Raca Percobaan gitu Oke Selanjutnya Ke soal yang Nomor 46 KPPN Manokwari Melakukan pembelian Aset tetap BMN Berupa Video kamera zoom Sejumlah 1 buah 20 juta Mahal banget Dengan menggunakan Mekanisme pembayaran Uang persediaan Benara pengeluaran Atas pembelian Aset BMN tersebut Agar dapat dilakukan Pendetelain aset tetap Pada modul aset tetap Operator Pada modul komitmen Melakukan pencatatan Penerimaan Barang atau jasa Operator Dengan mengisikan Informasi berikut Nah ini ada di PPT ya Kita lihat aja Di warna hijau Inputnya itu kan Kita memasukin Kode Jumlah atau harga Nah ini berarti kan Bukan atau ya Dan ya Kode dan jumlah Dan harga Nah Ini tuh Mengenai Barangnya Jadi kan Kode barang Jumlah barang Harga barang Oke jadi 46 itu ya Kode barangnya Itu ya Kurang tau saya Apa jumlah barangnya Kan 1 Dan harga barangnya Itu 20 juta Oke Nomor 47 Pada aplikasi sakti Manakah pernyataan berikut Yang tidak benar Oke Baik buku besar akrual Maupun buku besar Kas menggunakan pendekatan Do to Atau do from Ya benar ya Terus yang B Terdapat C-titik pengakuan Secara akrual Terus kasih pada Subledger Ya ya Karena subledger itu Enggak semuanya Secara Case basis Gitu ya Terusnya Yang C Jurnal Pada buku-buku besar Kas dilakukan pada saat terjadi Kas masuk Atau keluar dari Bun Oh ya ini jelas banget ya Yang D itu Transasi kas pada bendahara pengeluaran Dibukukan pada Buku besar kas Oke Yang ini belum tentu ya Karena pada bendahara pengeluaran itu Bukan hanya pada buku besar kas Buku besar akrual juga Ini contohnya itu Kayak di ini nih Kas di bendahara pengeluaran Pada uang muka dari KPPN Yaitu tuh Ketika bendahara pengeluaran Memperoleh Uang persediaan dari KPPN Atau tambahan uang persediaan Dari KPPN Sementara kan itu Dibuku kasnya itu No entry Jadi ya Enggak hanya Dibuku kas aja gitu Transaksi kas Pada bendahara pengeluaran tuh Oke Jadi jawabannya adalah Yang D ya Nomor 48 Sekarnida merupakan operator Aplikasi sakti Wih keren banget namanya Modul GLP Sekarnida ingin mengecek jurnal Yang berbasis kas pada menu monitoring jurnal Pada aplikasi sakti Jurnal basis kas akan terbentuk Pada saat Nah Ini seperti yang saya bilang tadi Kan kalau jurnal berbasis kas itu Identik banget nih Sama yang namanya SP2D Ingat-ingat aja tuh Nah Tapi Kita gak jauh uang D Yang modul bendahara mencatat kas masuk Dari SP2D Uang persediaan Kenapa? Karena Ini mencatat kas masuk gitu Dari SP2D Uang persediaan Jadi Enggak mentang-mentang namanya Ada kas masuk gitu Jadi otomatis basis kas gitu Enggak juga Yang bener ini Yang ini ya Pembayaran Modul pembayaran mencatat SP2D Oke Nomor 49 Decision support system Atau DSS Moff Adalah aplikasi Yang digunakan Untuk mendukung Pengambilan keputusan Dalam proses bisnis Penerbitan SPN Melalui Oke Disini Di PPT-nya juga Jelas banget ya Ini cuman Di PPT aja Di si pengertian Yang di Sobas juga Jadi Jawabannya Yang isuin Buyback and depth switch Jadi itu Yang isuin Switch Terusnya Jadi jawabannya adalah Yang D Yang issuance Sama buyback Dari depth switch Oke Nomor 50 Di awal tahun Operator Satkernusa Bangsa Wih keren banget Temennya Melakukan perekaman Atas alokasi Yang sudah disahkan Untuk digunakan Oleh Satkernusa Bangsa Pada aplikasi sakti Yang dipencetan Journal sebagai berikut Allotment Allotment Terus estimasi Yang pendapatan Oh ini udah jelas banget nih Jadi jawabannya Yang jurnal anggaran Untuk dipak Ini kan udah pasti Jurnal anggaran Nah terus kenapa Kita gak jawab Yang jurnal anggaran Untuk APBN Enggak dong Karena jurnal anggaran APBN itu Ya bukan dicatatnya Oleh si Satker lah Dicatatnya sama Bun Sama Menteri Keuangan Gitu Ya bukan Menteri Keuangan Yang nyatat gitu Enggak sih Paling Menteri Keuangan Nyuruh Bawahannya gitu lah Terusnya ya Atas nama Bun Gitu Nah Jadi jawabannya Yang jurnal anggaran Untuk dipak Nah gitu Oke Sekian Dari saya Dadah